Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan juga dimudahkan rezekinya ya Amin, ya robbal alamin Nah teman-teman, di konten ini gue bakalan stand up dengan tema Bahaya banget kalau cowok suka nonton gosip Jadi kalau teman-teman punya adik di rumah Tolong ya, tolong Sejak Dini, sejak SD, usia 7 tahunan Jangan izinkan dia nonton TV Tapi tontonannya gosip dan sinetron Karena itu akan merusak Emosi dia, kagak bakalan stabil nih Lu bayangin dah Yang ditonton, carut maru, selebriti Perceraian, pertengkaran, perselingkuhan Emosi kagak stabil, cowok Jangan sampai gara-gara sibuk nonton gosip Lu sama adik lu malah rembutan remote TV, cowok Udah tau sekarang nih ya Jadwalnya timnas kualifikasi piala dunia, cowok Malah adik lu sibuk nonton gosip Gosip itu tontonannya cewek, cowok Bukan tontonan anak laki-laki Karena selain gak baik buat emosi kita Dan juga gak baik buat kesehatan mental Bisa juga merubah kepribadian adik lu, cowok Yang tadinya gentle Lama-lama dia sukanya nongkong sama cewek Ya lu bayangin lah Kalau dia udah suka nongkong sama cewek Apalagi lebih dari tiga orang Yaudah lah, lewat Otomatis kerjaannya ngomongin orang lain Yang gosip, cowok Lu tau gak? Lu tau gak? Ada gosip hari ini loh Lama-lama jadi bencong, cowok Jadi Didiklah adik lu Didiklah teman lu Jauh-jauh dari nonton gosip Kasih pantu, nonton timnas Sekarang kan lagi banyak naturalisasi Mending nonton itu Bola di Indonesia lagi berkembang, cowok Lah dia masih sibuk-sibuk aja nonton gosip Gunanya kagak adek Artis ya artis Dia tetap kaya, makin kaya Kita kagak dapet apa-apa, cowok Cuman jadi pendengar setia Akhirnya doang Untuk apa? Kagak guna, cowok Nonton timnas Nonton tinju Apa, kek? Jangan sampai ya Gara-gara adik lu suka nonton gosip Ataupun teman lu suka nonton gosip Teman cowok ya Lama-lama jalan udah lenggo Aksesoris Aksesoris wanita, cowok Lama-kelamaan Udah berubah haluan Jadi muridnya lu cinta lunah Yang tadinya jentel Berubah jadi cewek Suka dandan Suka make up Bahaya, cowok Bahaya Gosip itu Kagak ada bagus-bagusnya Buat kita para cowok Kagak ada bagus-bagusnya, cowok Apa, coba? Ape Ape, coba, cowok Ape Suka emosi Apalagi itu artis lu ikutin dari awal Dari dia belum tenar Pas udah tenar Lu kecewa, cowok Lu kecewa Dengan jalan hidup dia Tiba-tiba dia pakai narkoboy Lu kecewa, lu emosi Yang tadinya lu lagi enak makan Jadi gak mood makan, cowok Lama-lama TV juga bisa dibanting Saking kesalnya, cowok Kalau gak gosip, sinetron Itulah berparah lagi, cowok Dikit-dikit bersambung Dikit-dikit iklan Ceritanya Cuma 15 menit Tapi iklannya 20 menit, cowok Kalau dikelarin nih Sampai total Paling seminggu tamat tuh, sinetron Tapi karena banyak sponsor Banyak endorse Itu sinetron bisa habis sampai setahun Episodenya kagak habis-habis, cowok Dikit-dikit bersambung Bikin penasaran, cowok Lebih hancur lagi, cowok Kita sebagai laki-laki Jangan pernah suka banget Sama nonton gosip Ataupun nonton sinetron Nonton apa, kayak gitu Yang lebih berguna Mending dah Jadi pencinta drama Korea Ataupun kipop-kipop gitu, cowok Daripada nonton sinetron Nonton artis Gosip-gosip yang kagak-kagak jelas, cowok Tontonannya Ngelawak, cowok Ngelawak Dikit-dikit Artis masuk penjara Nyalah gunaan narkoboy Ape, cowok, ape Kagak ada positif-positifnya, cowok Nguntungin ke kita, kagak Apalagi nih, kalau udah menonton banget nih Suka banget sama artis ini Terus artis ini bertingkah, cowok Bikin perangai lah Bercerai KDRT lah Ada yang banting-bantingan Ada yang narkoboy Kita emosi, cowok Yang tadinya semangat kerja Kagak semangat kerja, cowok Di tempat kerja malah marah-marah Sama orang lain Ya orang-orangnya bingung, cowok Lu kenapa? Kata orang kan Ternyata karena Gusip yang tadi itu tuh Udah ngerubah pola pikir lu Yang tadinya lu makan Enak Jadi kagak selera makan, cowok Apa salah gua? Kata ketoprak yang udah lu beli Lu kagak makan, cowok Padahal itu ketoprak paling enak, cowok Hanya karena Kecewa sama gosip Kan masih banyak Tontonan-tontonan yang lebih baik Nonton bola Timnas Kualifikasi piala dunia Piala euro Atau apa, kek? MU, kek Nonton MU atau apa Meslipun MU sering kalah Gak apa-apa, cowok Daripada nonton gosip Karena sejatinya Lebih baik kecewa sama MU Yang performanya kagak jelas Daripada Lu nonton Gosip Lu nonton sinetron, cowok Gua takusnya gini doang, cowok Dari kecil kebiasaan nonton gosip Kebiasaan nonton sinetron Lapa sudah tua Lu pergi ke pasar beli sayur Kumpul lah sama mama-mama lagi beli sayur Mama bilang Wih, tadi begini lu gosipnya Lu malah ikut nimbrung di situ, cowok Eh, bukan gitu gosipnya tadi Begini Gua juga nonton Lalu, cowok Lu udah tua Kumisan, jenggotan Orang ngiranya Lu tuh gentle Ternyata Ibu-ibu juga, cowok Gua irham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dari Tanah Minang Hihihi Ehh 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 Ehh